Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, cuci syukur kehadiran Allah SWT Pada hari ini kita akan bertemu dalam pertemuan Mata Kuliah Kalkulus I untuk Teknik Elektro Kepada adik-adik semester 1 periode 2020-2021 ini Kami mengucapkan selamat datang untuk berkuliah di Fakultas Teknik Semoga dalam perkuliahan ini adik-adik dapat mengikuti dengan baik Untuk pertemuan pertama ini kita akan memulai dengan pendahuluan Yaitu hal-hal yang dapat mendukung materi inti yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya Terutama untuk limit, diferensia, integral Untuk pertemuan pertama ini kami persilakan untuk menyimak video berikut ini Kita bertemu lagi dalam Mata Kuliah Kalkulus I Kita masih melanjutkan pertemuan sebelumnya Yaitu tentang materi persamaan kuadrat, teriomasisa, dan pertidak samaan linier Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pola kuadrat Seperti persamaan di bawah ini Yaitu A X kuadrat bertambah dengan B X Tambah C sama dengan 0 Diperhatikan bahwa A adalah nilai konstanta dari X kuadrat B nilai konstanta dari B Sedangkan C adalah nilai konstanta Untuk persamaan kuadrat ini Penyelesaiannya bisa kita gunakan metode faktorisasi dan formula kuadrat Metode faktorisasi yaitu metode yang menggunakan hasil dari bilangan real Yang perlu diperhatikan bahwa A X B sama dengan 0 Maka A sama dengan 0 Atau B sama dengan 0 Contoh soal Yang pertama X kuadrat ditambah 2X Dikurangi 15 sama dengan 0 Kita perhatikan bahwa nilai A Berarti konstanta di depan X 2 adalah 1 Konstanta di depan X adalah 2 Nilai C adalah min 15 Solusi untuk faktorisasi bisa kita lakukan Dengan membuat perkalian 2 buah nilai Yaitu X dengan X Lalu nilai dari sebelah X dihasilkan dari nilai min 15 Yaitu 15 itu merupakan perkalian antara 5 dan 3 Yang mana menghasilkan selisih nilai 2 Jadi 5 plus dikurang 3 min menjadi plus 2 Sama dengan 0 Maka hasil dari persamaan X kuadrat plus 2X min 15 adalah X tambah 5 Dikalikan dengan X min 3 X tambah 5 sama dengan 0 Maka nilai X nya sama dengan min 5 X min 3 sama dengan 0 Maka nilai X nya sama dengan 3 Artinya Solusi untuk persamaan ini adalah X sama dengan min 5 Dan atau X sama dengan 0 Jika kita ingin menggunakan formula kuadratik Maka kita menggunakan rumus X12 Sama dengan min B Plus minus k akar B kuadrat min 4 AC Dibagi dengan 2B Yang pertama kita lakukan adalah dengan mencari nilai D Atau deksriminan Dihasilkan dari B kuadrat min 4 AC Jika nilai B kuadrat min 4 AC besar dari 2 Kita akan menemukan 2 solusi yang berbeda Sedangkan jika B kuadrat min 4 AC hasilnya adalah 0 Maka solusinya hanya 1 bilangan real Jika B kuadrat min 4 AC hasilnya kecil dari 0 Maka nilai yang kita hasilkan adalah bukan bilangan real Tetapi bilangan kompleks atau imajiner Contoh Untuk 2 X kuadrat min 9 X plus 10 sama dengan 0 Kemudian yang kedua X kuadrat tambah 2 X tambah 3 sama dengan 0 Kemudian X kali X tambah 2 Sama dengan X kali 2 X tambah 3 Untuk penyelesaian yang pertama Yang pertama kita perhatikan nilai dari konstanta X kuadrat Yaitu nilai konstanta dari X kuadrat atau nilai A sama dengan 2 Kemudian nilai B yang merupakan konstanta dari X adalah min 9 Kemudian nilai C adalah 10 Lalu kita cari nilai D untuk mengetahui apakah hasilnya berupa 2 solusi 1 solusi atau bukan bilangan real Yaitu dengan mencari D sama dengan B kuadrat min 4 AC B nya adalah min 9 dikuadratkan menjadi plus 81 Dikurangi dengan 4 dikali dengan 2 dikali dengan 10 Menjadi minus 80 Sehingga nilai D sama dengan 1 Jadi kita lihat bahwa D hasilnya lebih dari 0 Berarti akan kita dapatkan 2 nilai X yang Ini kita menggunakan format kuadrat Maka X12 sama dengan min Min 9 plus minus Akar min 9 dikuadratkan Min 4 kali 2 kali 10 Dibagi dengan 2 kali 2 Sama dengan min 9 menjadi 9 Min kali min jadi plus ya 9 Kemudian plus minus Tadi hasil D kita sudah dapat sebelumnya Yaitu 1 Dibagi dengan 4 Jadi untuk X yang pertama Nilai 9 kita tambahkan dengan 1 Dibagi dengan 4 Sama dengan 10 per 4 Atau sama dengan 5 per 2 Untuk X2 9 kita kurangi dengan 1 Dibagi 4 menjadi 8 per 4 Sama dengan 2 Ini adalah solusi untuk soal yang pertama Kemudian untuk persoal yang kedua X kuadrat plus 2 X tambah 3 sama dengan 0 Kita lihat bahwa A nilainya adalah 1 B nilainya adalah 2 C nilainya adalah 3 Kemudian kita mencari nilai D Maka kita mendapatkan nilai D Sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 Kali 1 kali 3 Menjadi 4 dikurangi 12 Hasil dari D adalah kurang dari 0 Maka kita akan menemukan solusi Bilangan kompleks atau bukan bilangan real Untuk penyelesaian soal yang ketiga Yaitu X kali X tambah 2 Sama dengan X dikali 2X tambah 3 Karena soalnya belum merupakan bilangan kuadrat Maka kita terlebih dahulu Merubah persamaan di atas Menjadi bilangan kuadrat Yaitu X dikalikan dengan X menjadi X kuadrat X dikali dengan 2 menjadi 2X Yang di sebelah kiri X dikali 2X menjadi 2X kuadrat X dikali 3 menjadi 3X Lalu keduanya kita gabung Yang X kuadrat dengan X kuadrat Yang nilai X dengan X Sehingga dihasilkan X kuadrat ditambah X sama dengan 0 Nah bisa kita perhatikan bahwa Nilai A nya adalah 1 B nya adalah 1 Karena C tidak ada Berarti C kita anggap 0 Nah ini bisa langsung Kita selesaikan Dengan mengeluarkan satu nilai X Kemudian dikurungkan dengan X tambah 1 Jadi nilai X yang pertama Itu sama dengan 0 X yang kedua yaitu X tambah 1 sama dengan 0 Maka X sama dengan min 1 Setelah dipahami Dari contoh-contoh soal di atas Maka silakan untuk menyelesaikan Latihan soal di bawah ini Ada beberapa soal Semoga bisa menjadi Lebih memahami setelah mengejarkan soal-soal di bawah ini Jika ada yang kurang dipahami Silakan ditanyakan Maka kita berhenti Materi selanjutnya yaitu Tentang Teorema Sisa Jika sebuah polinomial Atau PX dibagi dengan X min C Dimana C adalah konstanta Maka fungsi akan berubah menjadi PC Jadi PX berubah menjadi PC Contohnya kita punya soal PX sama dengan X pangkat 3 Ditambah 3 X kuadrat Min 2 X tambah 2 Temukan sisanya jika PX dibagi dengan X min 2 Disini kita lihat bahwa Kalau X min 2 sama dengan X min 2 sama dengan 0 Maka X nilainya adalah 2 Atau nilai C nya adalah 2 Kita ganti nilai P Angka di dalam X menjadi 2 Sehingga 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 Dikurangi 2 kali 2 tambah 2 Sama dengan 8 tambah 3 kali 4 Dikurangi 4 tambah dengan 2 Jadi 8 tambah 12 min 4 plus 2 Hasilnya adalah 18 Jadi P pada saat X nya adalah 2 Nilainya adalah 18 Faktor teorema X min C adalah sebuah faktor polinomial PX Jika dan hanya jika PC sama dengan 0 Kemudian untuk contoh berikutnya Untuk persamaan PX sama dengan X pangkat 3 Ditambah dengan K kali X kuadrat tambah X min 6 Yang kita perhatikan bahwa Nilai konstanta dari X pangkat 3 adalah 1 Konstanta dari X kuadrat adalah nilai K yang belum diketahui Dan konstanta dari X adalah 1 Kemudian nilai konstanta yang terakhir adalah min 6 Jika PX kita bagi dengan PC sama dengan X tambah 2 Kita diminta untuk menemukan berapa nilai K Kemudian setelah menemukan nilai K Maka faktorkan fungsi PX Untuk soal yang pertama Maka kita gunakan Persamaan bahwa PC sama dengan 0 Maka disini PC sama dengan X plus 2 Berarti X tambah 2 sama dengan 0 Maka X sama dengan min 2 Kita ganti nilai X dengan min 2 Maka persamaan menjadi P Dalam kurung min 2 Sama dengan min 2 pangkat 3 Ditambah K Dikali min 2 pangkat 2 Ditambah min 2 Dikurangi 6 Maka dihasilkan Kalau nilai P min 2 sama dengan 0 Maka min 8 Tambah 4K min 8 Sama dengan min 16 Tambah 4K Maka nilai 4K sama dengan 16 Maka K dapat kita peroleh menjadi K sama dengan 4 Sehingga persamaan Polinomial yang di atas Berubah menjadi PX sama dengan X pangkat 3 Tambah 4X kuadrat Tambah X min 6 Selanjutnya setelah kita menemukan persamaannya Baru kita akan cari faktor Persamaan dengan cara long division Dimana cara mencari dengan long division Seperti di bawah ini ya Kita punya persamaan X pangkat 3 Tambah 4X kuadrat Tambah X min 6 Diperhatikan konstanta masing-masing Dari variable X Lalu kita urutkan Dari yang ter Pangkat terbesar ke yang kecil Untuk pangkat X pangkat 3 Maka konstantanya adalah 1 Konstanta dari X pangkat 2 adalah 4 Kemudian konstanta dari X adalah 1 Dan nilai konstanta terakhir adalah min 6 Lalu karena diminta untuk membagi dengan C sama dengan min 2 Maka kita letakkan min 2 di sebelah kiri Kemudian konstanta yang pertama kita turunkan ke bawah Lalu nilai 1 dikalikan dengan min 2 Diletakkan di bawah min 4 Lalu 4 kita tambahkan dengan min 2 Sehingga hasilnya adalah 2 Nilai 2 ini kita kalikan kembali dengan min 2 Sehingga dihasilkan min 4 Diletakkan di bawah 1 Lalu dijumlahkan menjadi min 3 Min 3 kita kembali kalikan dengan min 2 Dihasilkan nilai plus 6 Lalu min 6 Dan 6 kita jumlahkan menjadi 0 Sehingga ini habis ya Dibagi Maka Nilai PX di atas Bisa kita faktorkan menjadi X tambah 2 Ini dari nilai ini ya X tambah 2 sama dengan 0 tadi Kemudian dikalikan dengan hasilnya yang di bawah Berarti karena masih ada 3 nilai Kita urut dari belakang ini konstanta saja Min 3 Kemudian 2 adalah konstanta untuk X Dan 1 adalah konstanta untuk X kuadrat Untuk persamaan X kuadrat plus 2X min 3 Kita bisa selesaikan langsung dengan perfaktoran Atau dengan teorema Tadi ya kuadrat Silakan kalau sudah dipahami Untuk menyelesaikan soal-soal di bawah ini Selanjutnya Terakhir kita bicara tentang pertidaksamaan 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 diberi tanda seperti ini ya Kalau tandanya menghadap ke kanan Kita sebut dengan kecil Kemudian ada tambahan Kecil sama dengan Ada tanda baris lagi di bawah Berarti kecil sama dengan Perbedaan antara 1 dan 2 adalah Kalau nilai kecil dari 0 Berarti nilai 0 nya tidak dimasukkan Kemudian kalau kecil sama dengan 0 Maka nilai 0 termasuk di dalamnya Begitu juga dengan yang ketiga Ini tanda menghadap ke kiri Berarti ini tanda besar Besar dari 0 Berarti nilai 0 tidak dimasukkan Kemudian ini besar sama dengan 0 Berarti nilai 0 termasuk di dalamnya Kemudian kita harus tahu Aturan dalam pertidaksamaan Jika A, B, C adalah bilangan real Kondisi 1 Jika A kecil dari B Maka A tambah C Akan tetap kecil Dengan B tambah C Yang kedua Jika A kecil dari B Dan C besar dari 0 Kemudian nilai A Kita kalikan dengan C Nilainya akan tetap Lebih kecil dari B dikali dengan C Selanjutnya yang ketiga Jika A kecil dari B Tetapi nilai C kecil dari 0 Maka akan terjadi perubahan tanda Maka A dikalikan dengan C Berubah tanda menjadi Besar dari B kali C Atau pertidaksamaan terbalik Kemudian nomor 4 Jika A kecil dari B Dan B kecil sama dengan C Maka akan dihasilkan A kecil dari C Yang kelima Jika A kecil dari B A dan B mempunyai tanda yang sama Kemudian 1 per A Akan lebih besar dari 1 per B Yang keenam adalah Jika A besar dari 0 Kecil dari B Dan N adalah pangkat positif Maka nilai A pangkat N Akan lebih kecil dari B pangkat N Dan A akar dari N Akan lebih kecil dari akar B dari N Demikian pertemuan kita Untuk materi yang pertama Yaitu pendahuluan Terima kasih kepada adik-adik semua Yang telah mengikuti pertemuan pertama ini Kami berharap materi ini Dapat membantu adik-adik Untuk memahami materi-materi selanjutnya Karena materi-materi ini merupakan Pengulangan dari pelajaran-pelajaran Di SMK atau SMA Tolong di Apa Di pelajari kembali Jika tidak memahami Bisa memberikan pertanyaan Melalui WA Ataupun di grup Ataupun nanti di chat Di Olu ini Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax